Hai hari ini niatnya mau ke curug di sekitaran ini tepatnya di Gunung Wulek mau ke curug tapi masih bingung jalannya lewat mana malah nemuin longsoran-longsoran seperti ini nanti kita akan cari sampai ketemu di mana curugnya itu berada curug itu bahasa indonesianya air terjun kalau di huruf balingga itu namanya curug kita lihat pemandangan di sekitaran sini dulu ya sambil nyari-nyari jalan karena disini juga indah kok pemandangannya seperti biasa lah area persawahan gunung-gunung karena katanya kalau sering lihat yang hijau-hijau itu kita bakalan awet muda itu katanya sih mudah-mudahan ya iyalah mudah-mudahan kalian semua awet muda seperti saya ini kita harus lewatin jalan-jalan seperti ini ya karena bekas longsoran ini ke kanan atau kiri ya kanan kiri kanan kita lewat jalur kanan saja mudah-mudahan ketemu curugnya itu berada dan mudah-mudahan indah ini buat suguhan kalian semua nih denger gak kalian kicauan-kicauan burung itu ini setiap menemani perjalanan sahabat bintang tiga ini suara kicauan-kicauan selalu ada ini ada gulbuk warga gulbuk rambing kandang tepatnya kita mau menyatu dengan alam agar alam bisa menyatu dengan kita menikmati suasana alam lah pokoknya ada apa itu disana sampai sahabat baru naik segitu aja udah capek ya apalagi naik ke atas ini di atas gunung ada tempat semacam ini sudah di keramik ini mungkin dulunya tempat wisata atau gimana tapi sudah berbongkalai itu ada warga sekitar ini yang lagi istirahat sebab gak berbongkong Oh nge siki istirahat apa panen ini langsung panen lagi lumayan panen ini nanti lewat mana ya balik lagi atau langsung turun ya ini tempat wisata dulunya sahabat paksa ledak enggak ada bekas keramik-keramiknya seperti itu lagi menikmati bekal ini bayan ya kita turun lah conteng turun monggo parang eh ayo oke atau lomong lewat sini Om meda lem lagi oke atau ngegak monggo sini sahabat untungan ada warga sini yang mau menunjukkan arah ini warga-warga baik nih patut dicontoh ini wih curug Nagasari katanya Nagasari itu buah ya kalau di daerah Purbollingga itu ada namanya buah Nagasari mungkin disana nanti ada buahnya kita mau petik lah kalau udah buah kita mau tunjukkan pada kalian bagaimana buahnya dan rasanya itu seperti apa sih pastinya manis lah kayak yang lagi ngomong ini manis di jamanya kita di temen sama kru-kru kru odong-odong ini maaf ya suaranya agak terengkap-engkap karena sudah lama tidak naik-naik gunung seperti ini jadi dimaklumin sajalah biasa dirumah duduk ngopi ini demi kalian ini saya bikin konten naik turun gunung bukan demi kalian sih demi saya juga demi konten juga ini ada Oh kita lanjutkan ya mana ya ini jalur yang tadi ini tadi kita lewat jalur kanan ternyata lewatnya jalur kiri tapi nggak apa-apa lah yang penting nyampe Oke tetap paling terus channelnya bintang tiga yang paling asoi oke mantap oke sahabat ini sudah terdengar ada suara-suara air mungkin sebentar lagi kita mau nyampe di curugnya ya suara gemercik air ini sudah boleh terdengar di sekitaran sini dulunya katanya tempat wisata cuman karena mungkin eh lagi ada pandemi terus jadinya tempat ini sepi yang penting intinya kalian kesini jangan lupa baca doa karena ini masih di pegunungan alami jadi kalian harus baca doa itu yang paling utama biar kalian selamat sehat sampai tujuan pohon petai nanti kalau ada petai ini lumayan nih nah ini sahabat sudah mulai kelihatan air-airnya mungkin sudah mau sampai suara gemercik jurugnya juga sudah kayaknya mulai terdengar jelas ini batunya bentuknya seperti ini ya sahabat seperti batu-batu zaman purba ini kayaknya masih alami banget ini di sini dan di sini tidak ada orang ya pohon-pohon besar juga masih terjaga sangat alami di sini nah ini sahabat kayu-kayu besar ini mungkin sudah puluhan tahun ini terpengkelai di sini ini kalau kalian yang suka koleksi-koleksi kayu-kayu seperti ini kalian bisa bawa tulang nih artis tapi bawahnya juga susah nah ini dia jurugnya akhirnya terbayar sudah perjalanan saya ke jurug apa tadi namanya jurug ah lupa pokoknya jurug lah ini sudah terbayar sudah nih ini dia penampakan jurugnya indahkan ini sebab mandi-mandi lebih sini nih airnya juga ah seger pokoknya kita mau cuci muka nanti saya mau coba naik ke atas Bismillahirrahmanirrahim kayak lepasin dulu ya karena kebatuan sini licin jadi harus lepasin dan lepasin licin 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 mungkin binatang binatang liar juga banyak di sini sih tapi kita nggak menemuin nanti kalau menemuin ya mungkin lagi peruntungan ini apa nanti kita coba panggil binatang binatang itu aku mau ke sini saya mau naik lebih atas lagi mudah-mudahan pemandangannya lebih indah bisa Bismillahirrahmanirrahim agak ngeri-ngeri setelah disini nih sahabat karena baru pertama kali kesini mudah-mudahan tidak ada apa-apa oke alaminya masih sangat alami ya kayaknya di atasan ada dua sih tapi saya agak takut karena takut yang pertama takut ada hewan buas yang kedua takut ada kenapa-kenapa makanya Bismillah ajalah dari sini aja mungkin ya sahabat ini buat kalian aja nih itu ada ada semacam buah ini nah ini nih semacam buah yang saya tunjuk ini ini kayak semacam buah saya belum berani kesana karena saya sendirian ini juga untuk keselamatan saya sendiri mungkin cukup sampai disini saja yang penting kita sudah nyampe ke curugnya oke turun lagi Bismillah naiknya cukup gampang ini turunnya agak merinding merinding sedap ini karena batunya ini banyak lumut jadi salah sedikit kita bisa terpleset jatuh ke bawah sana ini ini tidak patut ditiru lah buat kalian-kalian yang mau berwisata kalian ya berwisata berwisata selajarnya saja jangan seperti saya naik-naik seperti ini ya Terima kasih terima kasih